Intro Nama saya Tunggul Tobing, saya sudah tinggal di Kanada kurang lebih 12 tahun. Karir saya bermula dari sebuah perusahaan tambang di Indonesia yang dimiliki Kanada. Dan saya kemudian ditugaskan ke Kanada sampai akhirnya saya menjadi permanent residence di Kanada. Belum warga negara? Belum warga negara. Dan tentunya harapan kami adalah bagaimana agar undang-undang duik warga negara ini bisa segera dibahas di DPR dan menjadi sebuah undang-undang yang bisa diberlakukan dalam masa 5 tahun ini. Dan kalau bisa sebelumnya. Yang menjadi concern itu adalah kelihatannya atau feeling kami di luar negeri, ini bukan sebuah prioritas baik bagi eksekutif maupun legislatif. Hal yang berbeda jika kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang mendukung undang-undang duik warga negara ini. Tapi Bapak belum menjadi warga negara Kanada, apa concernnya? Kebetulan di samping saya bekerja full time di sini, saya juga aktif di banyak kegiatan sosial yang melibatkan orang-orang Indonesia atau katakanlah diaspora Indonesia di Toronto. Saya juga memimpin satu organisasi sosial budaya, di mana kebanyakan anggota kami justru tidak punya kewarga negara Indonesia lagi. Mereka sudah berpindah menjadi warga negara Kanada. Saya juga aktif di organisasi keagamaan, juga begitu paling tidak sekitar 80% anggotanya juga sudah warga negara Kanada. Mereka ini merindukan agar, karena pertama mereka mengalami kesulitan jika misalnya harus ke Indonesia dan kalau kita ke Indonesia menurut mereka, mereka harus dulu apply visa dan visa ini berlaku hanya untuk waktu tertentu padahal mengunjungi orang tua bisa sampai 4-5 bulan dan mereka harus bolak-balik ke Singapura untuk re-entry lagi. Jadi sebenarnya Bapak ingin membantu warga OXWNI yang sudah tinggal di Amerika dan sudah berwarga negara Kanada yang dengan mereka inginkan agar dipermudahkan untuk mereka bisa juga pergi ke Indonesia dan mungkin menetap di Indonesia, bukan? Iya, bisa juga menetap di Indonesia. Tapi apa untungnya untuk pemerintah Indonesia seandainya memberi duit kewarnaan negaraan? Nah kalau saya melihat itu mungkin ada beberapa faktor bagi Indonesia juga itu akan menantangkan manfaat. Pertama, bisa kita, khususnya untuk yang saya nggak bisa berbicara di bagian dunia yang lain ya, tetapi untuk Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat, saya percaya bahwa sebagian besar diaspora Indonesia atau yang sudah bertukar ke warga negara itu adalah kalangan menengah ke atas. Kalangan menengah ke atas ini punya potensi yang besar untuk mempercepat, untuk mengakselerasi pembangunan yang ada di Indonesia. Orang-orang Indonesia ini punya akses ke permodalan, punya akses ke teknologi, dan segala macam sumber daya yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Nah, dengan memberi kemudahan kepada mereka, sumber daya manusia yang potensial ini akan bisa membawa Indonesia, membantu Indonesia, mengakses tadi ya permodalan, bisa mengakses teknologi, dan saya rasa dari segi benefit itu akan lebih besar benefitnya dibandingkan kos yang harus dikeluarkan. Mungkin isunya dulu adalah masalah patriotisme, masalah nasionalisme, tetapi nasionalisme tidak hanya bisa diukur dari, apa namanya, kita mau berperang untuk negara kita ya, tetapi nasionalisme juga harus diukur bahwa orang-orang Indonesia di berbagai belahan dunia ini bisa membawa sesuatu bagi kemajuan Indonesia. Kita ini semua cinta Indonesia. Oke, itu untungnya, mungkin untungnya buat pemerintah Indonesia, tapi apa untungnya untuk diaspora Indonesia sendiri? Bagi diaspora Indonesia, ini kan mereka akan kembali menemukan root-nya ya Pak ya, root mereka itu sebetulnya bagaimanapun adalah di Indonesia. Dan jika diberi kemudahan, misalnya tadi, mereka bisa punya paspor Indonesia, tentunya tidak akan kesulitan lagi, kapan saja mau pulang bisa datang. Jika mereka misalnya, kelak mau bekerja di Indonesia atau mau sekolah di Indonesia, ini zaman sudah global gitu. Kita lihat negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, kenapa kita nggak bisa lakukan yang sama. Negara seperti Filipina? Negara seperti Filipina. Bahkan China saya rasa belum mengakui duit kenegaraan, tapi mereka malah punya satu menteri yang khusus mengurusin diaspora, karena mereka tahu potensi diaspora ini luar biasa bagi negara mereka. Baik, ada pesan-pesan apa untuk Pemerintah Kabari dan Pemerintah Indonesia? Ya, saya melihat dari teman-teman dimanapun, juga dari Kabari maupun juga dari berbagai belahan dunia lain, kita itu punya agenda yang sama. Mari kita satukan force yang kita miliki, ini akan menjadi satu powerhouse untuk mendukung proses legislasi yang di DPR sekarang. Mudah-mudahan teman-teman, baik yang di Des Diaspora di Indonesia ataupun juga di organisasi IDN, ya? IDN Indonesia Diaspora Network. Dan juga teman-teman dari Kabari bisa membantu mendukung, supaya ini bisa di-speed up. Dulu kita tahu kan ini sudah hampir, sudah berjalan bolanya. Jangan lagi momentum ini, kita kehilangan momentum. Kemudian akhirnya jadi hilang lagi dari radar screen everybody. Bagaimana caranya supaya Presiden Jokowi dan Kabinetnya pun bisa tahu bahwa ini ada satu agenda bersama, agenda yang dirindukan orang Indonesia di seluruh dunia. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi.